selamat menikmati seperti biasa yang mana hari ini menginjak hari keempat di bulan suci ramadhan kali ini yang mana semoga selalu dilimpahkan rizkinya dan diberikan kesehatan dan dilancarkan puasanya para muslim boske pertani di seluruh Indonesia untuk hari ini kita akan menginformasikan harga cabai maupun tomat yang mana selalu kita informasikan harga cabai tomat di pasokan kemudian harga cabai tomat untuk eceran maupun harga cabai tomat di tingkatan petani untuk para boske pertani yang baru hadir di channel sonagi Indonesia semoga berkenan untuk subscribe jangan lupa untuk like maupun share ke sosial media seperti facebook ataupun whatsapp supaya kita bisa saling bertukar informasi ke sesama boske pertani di seluruh Indonesia kemudian untuk informasi harga cabai maupun tomat hari ini yaitu tanggal 16 April 2021 yang mana akan kita selalu uraikan seperti ini untuk yang pertama atau informasi pertama untuk harga cabai maupun tomat yaitu harga pasokan yang mana pasokan di sini di pasar Induk Ramadjati Jakarta bertanggal 16 April 2021 dengan perbandingan hari kemarin yaitu tanggal 15 April 2021 yang mana pada harga cabai maupun tomat pada hari ini mulai dari harga cabai merah keriting untuk cabai merah keriting mengalami kenaikan sekitar Rp3.000 per kilogramnya jadi harga kemarin maksimal Rp35.000 per kilogram untuk harga pasokan hari ini untuk cabai merah keriting mengalami kenaikan sekitar Rp3.000 per kilogram jadi Rp38.000 per kilogramnya terus pada harga cabai merah besar atau TW dan sejenisnya mengalami kenaikan juga sekitar Rp3.000 per kilogram jadi harga kemarin Rp47.000 per kilogram untuk hari ini mencapai Rp50.000 per kilogramnya terus pada cabai rawit merah juga mengalami kenaikan sekitar Rp2.000 per kilogram kemarin untuk harga maksimal cabai rawit merah hanya Rp55.000 per kilogramnya untuk hari ini mencapai Rp57.000 per kilogramnya jadi untuk harga cabai mengalami kenaikan yang bersamaan di mana di awal bulan suci Ramadan atau mungkin menginjak puasa keempat di bulan suci Ramadan 2021 ini untuk cabai rawit hijau juga mengalami kenaikan sekitar Rp4.000 per kilogram jadi harga Rp36.000 per kilogram untuk harga kemarin hari ini mencapai Rp40.000 per kilogramnya untuk harga tomat juga mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 per kilogram jadi harga kemarin Rp10.000 per kilogram untuk hari ini mencapai Rp11.000 per kilogramnya selain informasi harga pasokan untuk cabai maupun tomat kita juga selalu informasikan harga eceran untuk cabai ataupun tomat di setiap harinya yang mana mulai dari harga eceran cabai merah keriting harga eceran cabai merah keriting rata-rata hari ini yaitu Rp50.000 per kilogram kemudian harga eceran tertinggi untuk CMK atau cabai merah keriting Rp70.000 per kilogram kemudian harga eceran terendahnya masih Rp35.000 per kilogramnya pada hari ini untuk eceran cabai merah besar atau TW dan sejenisnya harga eceran rata-ratanya masih Rp58.000 per kilogram kemudian harga eceran tertinggi Rp80.000 per kilogram serta harga eceran terendah masih Rp40.000 per kilogramnya pada hari ini untuk harga eceran tomat yang mana harga eceran tomat rata-rata pada hari ini Rp12.000 per kilogram harga eceran tertinggi tomat Rp18.000 per kilogram untuk eceran terendahnya masih sekitar Rp9.000 per kilogramnya pada hari ini harga eceran cabai rawit hijau yang mana harga eceran rata-ratanya masih Rp51.000 per kilogramnya terus pada harga eceran tertinggi masih Rp70.000 per kilogram untuk eceran terendah Rp35.000 per kilogramnya pada hari ini untuk harga eceran cabai yang masih cukup tinggi sekali yaitu harga eceran cabai rawit merah yang mana harga eceran rata-rata rawit merah Rp77.000 per kilogram untuk harga eceran tertinggi Rp100.000 per kilogram untuk harga eceran terendahnya masih Rp60.000 per kilogramnya untuk harga eceran cabai rawit merah pada hari ini kemudian selain informasi harga cabai maupun tomat dari pasokan pasar kemudian harga eceran cabai dan tomat di pasar tradisional atau para pengejar untuk di akhir video ini kita akan menginformasikan harga cabai maupun tomat dari petani yang mana mulai dari harga tomat dari petani kali ini yang mana ada yang laku sekitar Rp1.000 per kilogram ada juga yang Rp2.000, ada Rp3.000, atau bahkan ada yang Rp4.000 dan untuk kabarnya ada yang sekitar Rp5.000 per kilogramnya untuk harga maksimal jadi untuk informasi harga tomat hari ini dari petani yaitu mulai dari harga Rp1.000 per kilogram sampai sekitar Rp5.000 per kilogramnya dikarenakan harga tomat untuk hari ini mengalami sedikit kenaikan khususnya di pasokan pasar yang berpengaruh kenaikan dari petani terus untuk informasi harga cabai yang mana mulai dari harga cabai keriting untuk informasi harga cabai hijau keriting dari petani untuk hari ini yaitu mulai dari harga Rp15.000 per kilogram sampai sekitar Rp25.000 per kilogramnya dari petani kemudian untuk harga cabai merah keriting dari petani itu untuk kisaran harganya mulai dari harga sekitar Rp24.000 per kilogram sampai sekitar Rp40.000 per kilogramnya dari petani terus pada harga cabai besar yang mana untuk cabai hijau besar dari petani untuk kisaran harga hari ini yaitu mulai dari harga Rp17.000 per kilogram sampai sekitar Rp29.000 per kilogramnya dari petani untuk yang cabai merah besar atau TW merah untuk kisaran harga hari ini yaitu mulai dari harga sekitar Rp27.000 per kilogram sampai sekitar Rp48.000 per kilogramnya dari petani kemudian selain informasi harga cabai keriting dan cabai besar untuk informasi harga cabai rawit yaitu mulai dari harga cabai rawit hijau dari petani untuk kisaran harga hari ini yaitu mulai dari harga sekitar Rp18.000 per kilogram sampai sekitar Rp33.000 per kilogramnya dari petani untuk yang cabai rawit cakra atau cabai rawit putih untuk kisaran harga hari ini yaitu mulai dari harga sekitar Rp20.000 per kilogram sampai sekitar Rp38.000 per kilogramnya dari petani terus untuk informasi harga cabai rawit merah yang mana harganya masih cukup tinggi sekali untuk khususnya pada harga eceran untuk kisaran harga cabai rawit merah dari petani untuk hari ini yaitu mulai dari harga sekitar Rp35.000 per kilogram sampai sekitar Rp55.000 per kilogramnya dari petani itulah untuk urean informasi harga cabai maupun tomat dari petani maupun dari pasokan pasar serta harga eceran cabai dan tomat semoga memberikan manfaat bagi para petani, pedagang maupun para poske pretani untuk bahan acuan atau bahan patokan untuk harga di setiap harinya di channel Sonaki Indonesia ini jadi untuk para poske pretani jangan lupa untuk di subscribe, like maupun share ke sosial media seperti Facebook ataupun Whatsapp biar kita saling bertukar informasi harga di setiap harinya di sosial media semoga bermanfaat jangan lupa di subscribe ke pretani, petani Indonesia pasti jaya selamat menikmati